Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana kelolaan stres di masa pandemi utama pada saat covid-19 omikron yang sangat tinggi saat ini Apakah stres itu? Stres adalah respon psikologis atau fisiologis dan perilaku yang timbul pada seseorang yang timbul saat terjadi ketidaksembangan antar harapan dengan kenyataan Gejala-gejalanya adalah sulit tidur, berat badan meningkat Jadi orangnya bisa baik makan atau sedikit makan Bisa jika menyeri uluh hati, bisa memudah marah, panik Bisa menyeri kepala, bisa sulit konsentrasi Gejala-gejalanya biasanya tangannya dan kaki berkeringat Bisa berkeringat dingin, bisa tidur berlebihan Bisa juga sulit tidur atau tidak tidur-tidur Bisa juga menghindari sosial dengan isolasi diri, sudah lelah dan mual Stres di masa pandemi Kita lihat Dari C3, manusia juga mempunyai sistem imun psikologis ketahanan mental yang bisa membuat kesimbangan dalam menghadapi masalah B2, ketidak kepastian Apa yang terjadi di kesehatan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, berapa lama pandemi ini akan berlangsung Kemudian A1, manusia mempunyai kekuatan mengelola kekhawatiran dengan mengatur pikiran Yang menyebabkan ketakutan tersebut bisa diatasi Jadi kita bisa mengatasinya Kita tidak bisa mengontrol pandemi Kita tidak bisa mengubah keadaan saat ini Tetapi kita bisa mengelola kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar Yang menyebabkan stres Strategi meningkatkan kondisi mental selama pandemi COVID-19 Pertama ada perhatikan kesehatan fisik kita Jadi dari kesehatan fisik tubuh kita Seperti tidur cukup, makan teratur, istirahat cukup Kemudian perhatikan kesehatan mental kita Misalnya berdoa, adanya waktu untuk rekreasi Tetap menjalin hubungan dengan orang lain Bangun hubungan yang saling mendukung dengan orang lain Jadi kita tidak boleh mengurung diri di rumah Kita tetap bersosialisasi dengan orang Bisa dengan Zoom, video call, dan sebagainya Bagaimana menjaga kesehatan fisik kita Tidur yang cukup Orang-orang agak, aktivitas fisik Tiga kali seminggu Selama 30 menit Kali Terus menerus seperti kita jogging Jadi setengah jam kita lari tanpa berhenti Selama 30 menit Kemudian tidak merokok, tidak minum alkohol Dan berlaku tidak sehat lainnya Katasi waktu menggunakan HP, laptop, elektronik lain 30 menit sebelum tidur Agar tidur kita menjadi nyenyak Jadi ketika kita masih nonton Melihat TV, HP Sinar dari layar Monitor TV atau HP akan masuk ke mata Kemudian masuk ke otak Sehingga otak kita akan Menemukan terasa terang Dan sulit untuk tidur Lakukan relaksasi dengan meditasi Langsung dalam, yoga Lakukan kegiatan secara rutin Lakukan kegiatan secara teratur Terjadwal Lakukan kegiatan yang membuat Anda Merasa nyaman atau hobi Patasi akses terhadap media Cari cerita yang hanya Dari sumber yang terpercaya Tetaplah sibuk Dan lakukan banyak hal Lakukan kegiatan yang menyenangkan Yang dapat mengalihkan pikiran kita Dari kecemasan Fokus pada pikiran-pikiran positif Buat daftar hal yang patut kita sepuri Bahwa kita hari ini masih hidup Masih sehat Masih bisa makan Masih bisa tidur dengan baik Masih bisa mengair besar dengan baik Masih bisa mengair kecil dengan baik Masih bisa bekerja Masih bisa Bidangnya Masalah ini akan selesai Semua masalah yang terjadi Pasti ada solusinya Kita pasti bisa menghadapinya Lakukan kegiatan spiritual Seperti beribadah Berdoa Yang penting kita Berdoa kepada Tuhan Sehat Kita bisa Menjalani hidup Baik Kita kuat Tetapkan prioritas Buat daftar apa yang harus Anda lakukan tiap hari Dan beri penghargaan pada diri sendiri Bila kita berhasil menyelesaikannya Tetap menjalani hubungan sosial dengan orang lain Pertahankan hubungan sosial Melalui media-media sosial Lakukan kegiatan yang berguna Untuk orang lain Beri dukungan dan bantuan kepada keluarga, teman, dan saudara yang membutuhkan Terima kasih Semoga bermanfaat Semoga pandemi COVID-19 Segera berlalu Semoga kita sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya